Bisa gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Meminta pemerintah pusat menunda impor beras Menurutnya saat ini persediaan beras di Jawa Barat surplus Apalagi pada Maret hingga April mendatang akan ada panen raya Jika impor beras dipaksakan harga gabah yang saat ini sudah turun Akan tambah turun dan membuat petani tidak sejahtera Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan usulan Agar impor beras ditunda atau bahkan ditiadakan Menurut gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Saat ini persediaan beras di Jawa Barat surplus 322 ribu ton hingga April Dirinya khawatir kebijakan impor beras akan menghantam kesejahteraan petani Sehingga daripada impor beras Pemerintah pusat lebih baik membeli beras dari Jawa Barat Ini surplus beras di Jawa Barat Kedua, bentar lagi mau panen raya Kalau tiba-tiba ada impor beras Maka bisa kebayangkan harganya kebanting Petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang Saya kira kami dari Jawa Barat memberikan usulan Agar impor beras ditunda atau ditiadakan Sehubungan dengan surplus panen Kita lebih berapa? 322 ribu ton Ya, kita surplus 322 ribu ton Sampai dengan bulan April Sampai bulan April ini kita sudah berlebih banyak sekali Contoh tadi ya, saya samping Di Cirebon Curhat, tadinya bulog Biasa belinya 120 ribu atau 130 ribu Sekarang menurunkan ke 21 ribu Masa sudah berasnya banyak Impor pula kan begitu Sementara itu menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Barat Saat ini saja harga gabah sudah turun Dari ketetapan bulog Harga gabah kering panen seharusnya 4.200 Tapi saat ini hanya 3.800 rupiah per kilogram Sedangkan harga gabah kering giling Seharusnya 5.300 Sekarang hanya 5.000 rupiah per kilogram Penurunan harga ini sudah terasa sejak Februari Karena adanya panen raya dan musim hujan Nah, kalau dampaknya Tadi betul yang dijelaskan oleh Pak Jumur Bahwa kalau dampaknya sekarang lagi panen raya Tiba-tiba berasnya masuk Dapat yang dikhawatirkan adalah harga Sekarang saja pasal panen raya Harga gabah kita itu turun Harga gabah itu Dengan ketetapan bulog Kalau gabah kering panen itu 4.200 Sekarang ada di angka 3.800-3.900 Dan juga ada gabah kering giling tadi Itu harusnya 5.300 Sekarang hanya 5.000 rupiah saja per kilogram Dan itu seperti itu Dampaknya seperti itu Itu sudah mulai terasa perkapan, Pak? Panurunan harga ini Dari bulan Februari Marat ini Sudah mulai terasa Kenapa? Karena memang konsekuensi dari panen raya Dan sudah musim hujan Biasanya kadar airnya tinggi Tidak sempat lagi menyemut Biasanya kualitasnya memang juga agak rendah Karena kadar air yang tinggi Sementara itu Berdasarkan data BPS Rata-rata konsumsi masyarakat Jawa Barat Mencapai 128,4 kilogram per kapita per tahun Tapi berdasarkan data BPS Potensi panen di Jawa Barat terjadi pada Maret hingga April Sehingga ada surplus 322 ribu ton beras hingga April Budi Hartati, Bandung TV